PEMBICARA 1 dan gagal panen. Para pedagang di pasar ini pun mengeluhkan kenaikan harga sayuran ini. Kalau kembang kol sama brokoli kan kena hujan, panennya agak rusak, gagal panen. Kalau suai rejuannya juga sama kayak gitu. Sementara itu harga ikan dan daging sapi di pasar Badung Denpasar terpantau masih normal. Ini kan udah mau musim penghujan. Harga ikan masih normal kan? Harga ikan masih normal. Tahun nanti sih ini masih normal ini. Barang-barang ikannya juga tahun belah masih normal. Barang-barang masih normal? Iya, barang-barang masih normal. Harganya berapa? Harganya biasa. Berapa? Rp100.000 per kilogram. Ibu, motong sendiri di rumah? Sapinya atau ada? Beli sapi di pasar Brinkit, motongnya di rumah, motong. Diharapkan di awal tahun ini kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan yang terlalu signifikan. Sehingga para pedagang mampu menjual hasil dagangannya dengan baik. Cipayara Putra, Kumpas Dewata.